Dan pemirsa kasus suap Ronald Tanur memasuki babak baru dengan ditangkapnya mantan pejabat mahkamah agung Zaroff Ricard. Ricard disebut sebagai maklar kasus peradilan yang diamankan bersama uang senilai hampir 1 triliun rupiah. Lalu siapa Zaroff Ricard dan bagaimana ia terkait dengan kasus Ronald Tanur? Inilah segmen atlas dalam Metro Siang kali ini berantas mafia peradilan kasus suap Ronald Tanur. Yang pertama kita akan mengupdate terkait dengan tersangka baru. Ini adalah profil singkat dari Zaroff Ricard yang merupakan mantan kepala balit bank di Klat Kumdil MA yang pensiun pada tahun 2022 yang lalu. Kemudian ia kini menjadi tersangka suap dan gratifikasi untuk mengurus kasasi Ronald Tanur. Dan terakhir Zaroff Ricard ini telah menyerahkan laporan LHKPN 2023 di mana total kekayaannya saat itu mencapai 51,4 miliar rupiah. Nah kemudian barang bukti apa saja yang disita? Ada beberapa di antaranya yang cukup mengejutkan adalah ini uang tunai senilai lebih dari 920 miliar rupiah atau hampir 1 triliun rupiah. Itu adalah uang yang disita. Kemudian juga ada emas batangan ini seberat 51 kilogram. Nah kalau dirupiahkan ini setara 75 miliar rupiah. Dan juga diduga ini harta-harta ini dikumpulkan pada saat ia bertugas di Mahkamah Agung mulai dari tahun 2012 hingga 2022. Paling tidak itu yang menjadi pengakuan dari ZR sendiri. Nah selanjutnya bagaimana penyataan dari Jambit Sus? Diduga ZR melakukan permufakatan jahat untuk melakukan suap bersama LR selaku pengacara dari Ronald Tanur. Jadi ada pertemuan dalam ruang gelap ya istilahnya yang dilakukan oleh para oknum ini untuk bisa ikut campur atau mengintervensi dari kasasi yang akan menyidangkan Ronald Tanur. Ini diungkapkan oleh Abdul Qahar yang merupakan dirdik Jambit Sus. Nah selanjutnya seperti apa sih permufakatan jahat yang dimaksud? Nah yang pertama ini kami akan hadirkan tamilannya kepada Anda. Saat itu Lisa atau pengacara dari Ronald Tanur menjanjikan fee 1 miliar rupiah untuk Zaraf dan 5 miliar rupiah untuk hakim yang nanti akan menangani putusan kasasi Ronald Tanur. Tujuannya agar Ronald Tanur ini bisa tetap bebas dalam putusan kasasi. Itulah pesan dari pengacara Ronald Tanur atas kliennya supaya tidak terkena jeratan hukum atau tetap bebas. Nah kemudian Zaraf menyatakan tidak mau rupiah karena jumlahnya besar sekali. Sehingga ia meminta agar uang tersebut tadi ditukarkan dengan mata uang asing. Nah pertanyaan selanjutnya juga mungkin publik yang sempat bertanya-tanya di mana sebenarnya Ronald Tanur? Karena sempat tidak diketahui keberadaannya. Namun ada keterangan dari Mia Miati, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan sudah dicekal. Sekarang ada di Indonesia, sempat keluar negeri tapi sudah kembali ke Surabaya. Ini artinya proses hukum akan segera dilanjutkan. Lalu perkembangan kasusnya hingga saat ini kami akan sedikit memberikan flashback kepada Anda supaya mendapatkan gambaran. Nanti kita membahas lebih lanjut, pada tanggal 24 Juli 2024 lalu pengadilan negeri Surabaya membebaskan Ronald Tanur dari semua tuduhan pembunuhan dini Sarah Afrianti. Meskipun saat itu baik bukti maupun keterangan saksi maupun hasil visum semua menunjukkan bahwa Ronald Tanur bersalah dalam pembunuhan tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2024, JPU ini mengajukan banding. Dan pada tanggal 23 Oktober 2024, Mahkamah Agung atau MA membatalkan putusan terdakwa Ronald Tanur dan lewat kasasi Ronald akhirnya dihukum penjara 5 tahun.